Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke lanjut saja saya bacakan pertanyaannya ini pertanyaan dari Ibu Vita ini pertanyaannya ada dua pertanyaannya yang pertama saya 12 minggu tapi kok belum terabat jadi hamil 12 minggu belum terabat terus kemudian pertanyaannya lagi usia kandungan saya 12 minggu berat badannya 51 tinggi badan 146 tapi kenapa belum terabat di bidang hampir sama pertanyaannya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi usia 12 minggu itu jika dirabat itu berada di 3 cm di atas simfisisnya jadi kecil ya terabat kecil seperti itu ya jadi terkadang memang kalau tidak sensitif tidak terabat ya karena masih kecil ya nanti sekitar 4 bulan karena 12 minggu itu masih 3 bulan ya 3 bulan itu terkadang memang belum terabat seperti itu ya kalau kehamilan kehamilan yang ke ini ya yang kedua biasanya lebih terabat ya yang kedua dan seterusnya itu biasanya lebih terabat kalau kehamilan yang pertama itu lebih tidak terabat ya kalau masih 3 bulanan seperti itu nanti sekitar 1 bulan lagi ya 1 bulan lagi sudah mulai ada baru temennya ya jadi sudah mulai bisa didengarkan di jc nya dengan dupler seperti itu ya kalau 12 minggu kalau di USG ya bisanya sebaiknya ibu kalau penasaran janinnya bagaimana kan di bidan tidak terabat ya bisa dilakukan pemeriksaan USG seperti itu USG nya bagaimana apakah sudah ada janin apakah sudah ada detak jantungnya seperti itu ya karena normalnya itu sudah ada janin dan detak jantungnya jadi janinnya berupa bulatan kepala bulatan perut seperti itu terkadang tangan dan kakinya sudah kelihatan kecil-kecil seperti itu ya jadi kalau hamil 3 bulan 3 bulan itu 12 minggu ini memang terkadang terabat terkadang tidak apalagi kalau ibunya ini gemuk ya ibunya ini berat badannya 51 nah ini ibunya gemuk ya terus tinggi badannya cuma 146 seperti itu jadi cenderung belum terabat seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan ini lanjut pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari ibu aneka was channel assalamualaikum walaikumsalam usia kehamilan usia kehamilan saya 10 minggu tapi pas di cek di bidang detak jantung bayinya belum jelas berdetak tapi cuma sesekali bunyinya saya belum usg itu normal apa tidak ya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini usia kehamilan 10 minggu itu kalau didengarkan juga belum terdengar kalau menggunakan Doppler itu belum terdengar kalau yang terdengar sesekali bunyi itu kemungkinan itu adalah detak jantung detak nadi ibu bisa juga seperti itu ya detak nadi ibu itu yang cepat seperti itu tetapi kalau memang terdengar itu ya kemungkinan terdengar kecil seperti itu tapi lebih jarang ya kalau 10 minggu itu terdengar ya terdengarnya memang kalau misalkan 10 minggu 12 minggu itu misalkan bisa didengar itu suaranya hilang timbul ya hilang timbul hilang timbul seperti itu kadang kadang tidak terdengar kadang terdengar itu normal ya karena masih kecil sekali jadi terdengar itu aja sudah bagus sekali sebenarnya belum terdengar ya kebanyakan 10 minggu 12 minggu itu belum terdengar nanti mulai bisa didengar sekitar 14an minggu 16an minggu seperti itu sudah mulai jelas terdengar seperti itu oke sekian dulu jawabannya lang lanjut pertanyaan berikutnya ini kayaknya sudah pernah saya jawab ya oke saya bacakan saja oke lanjut pertanyaan ya pertanyaan berikutnya selamat pagi selamat malam aku hamil dua bulan setelah hubungan intim kok keluar darah sedikit apa masih bisa dipertahankan oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi habis berhubungan masih dua bulan itu masih lemah kalau misalnya seperti ini melakukan hubungan terus kemudian keluar darah itu sebaiknya tidak melakukan hubungan dulu agar tidak mengganggu janinnya kemungkinan ibu ini kandungannya agak lemah makanya dipanggap itu langsung keluar darah seperti itu tetapi memang biarpun kuat karena janinnya itu masih lemah pada usia kehamilan 8 minggu itu penempelannya juga belum terlalu kuat jadi mudah ini ya mudah terjadi keguguran jadi kalau keluar darah seperti itu adalah suatu tanda terganggu janinnya terganggu jadi gejala-gejala mulai terjadi keguguran seperti itu harus segera ini ya dilakukan bed rest tidak boleh kecapean juga tidak boleh berhubungan lagi seperti itu ya hingga nanti kehamilannya agak besar seperti itu kehamilannya kuat itu pun harus dilakukan dengan hati-hati terus kemudian apakah bisa dipertahankan insyaallah kalau hanya keluar sedikit seperti itu masih bisa dipertahankan ya asalkan tidak keluar terus-menerus kalau keluar terus-menerus itu akhirnya akan terjadi keguguran dan tidak bisa dipertahankan seperti itu oke sekian dulu ya jawaban pertanyaannya dari bapak dada ya itu tadi dari ibu bapak dada oke langsung pertanyaan dari ibu sah dan kafa pertanyaannya begini saya akan hamil 7 minggu lalu keguguran pas di usg janinnya sudah tidak ada tinggal sisanya lagi kalau tidak dikurat apakah tidak bahaya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini hamil 7 minggu janinnya sudah tidak ada tetapi masih ada sisa-sisa nah ini harus dilakukan kuretase ya kalau tidak dilakukan tentu saja ada bahayanya ya jadi jika tidak dilakukan kuretase maka harus dibersihkan ya dengan cara lain misalkan dengan obat seperti itu ya dengan obat peluntur seperti itu ya terus nanti dilakukan kontrol lagi usg sudah bersih atau belum jika sudah bersih maka insyaallah tidak apa-apa ya tidak berhenti jika belum bersih dan tidak dikurat maka ibu cenderung bahayanya terjadi perdaraan ya darah terus keluar seperti itu karena ada sisa-sisa yang belum keluar seperti itu dan juga bahaya-bahaya lainnya oke sekian dulu jawaban pertanyaan ini lanjut pertanyaan berikutnya ya pertanyaan berikutnya ini ya pertanyaan dari ibu marina marina tika sarining saya pertanyaannya begini saya sudah tiga kali mengalami kehamilan kosong penyebabnya apa ya sampai sekarang saya belum tahu dan sekarang hamil lagi enam minggu belum ada janin terlihat lagi oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini sudah sering saya bahas ya mengenai kehamilan kosong kehamilan yang habitualis yang kosong ya hamil kosong seperti itu jadi hamilnya itu terus-terusan mengalami hamil kosong seperti itu penyebabnya itu bermacam-macam ya tetapi yang paling sering terjadi itu adalah terjadi infeksi tors ya jadi ibu bisa melakukan pemeriksaan tors apakah ibu ada mengalami tors ini ya penyakit ya tors itu terus kemudian jika ada maka harus diobati dulu agar kehamilannya bisa berjalan dengan normal seperti itu ya untuk tahu apa itu tors bisa dicari di video video-video saya sebelumnya itu ada ya keterangan ya jadi tors itu apa seperti itu ya bisa coba dicari kalau misalkan nanti tidak ada kemungkinan nanti saya akan bikin video lagi mengenai tors ya jadi tors itu meliputi banyak penyakit ya meliputi banyak penyakit ya penyakit yang kemungkinan diderita ibu seperti itu yang harus dilakukan pemeriksaan ya pemeriksaan tors itu ya untuk melihat ibu apakah ada atau tidak terus kemudian nanti kalau ada dilakukan penyembuhan ya pengobatan setelah itu baru melakukan program hamil lagi sehingga tidak terjadi hamil kosong kesekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye